Dari 50 orang yang telah diamankan dan dilakukan pendalaman, akhirnya penyidik Subdit Kamnet di Reskrim Umpoda Metro Jaya telah menetapkan 19 diantaranya itu sebagai tersangka. Yang pertama itu ada satu orang yang dikenakan pasal 170 KHP atau diduga melakukan kekerasan secara bersama-sama di muka umum terhadap barang yaitu merusak pagar DPR yang di bagian depan. Kemudian 18 tersangka lainnya berdasarkan fakta perbuatan dan perannya masing-masing yang diduga telah melakukan tindakan kekerasan terhadap petugas kami. Kemudian secara bersama-sama melakukan tindakan kekerasan dan juga pasal yang ketiga adalah persangkaan tidak mengindahkan perintah dari petugas kami di lapangan. Saat proses penyampaian pendapat kemudian sudah selesai, setelah diminta oleh petugas kami untuk membubarkan diri, ini mereka tidak membubarkan diri bahkan memberikan perlawanan dengan melempari petugas dengan batu, kayu, ada yang menggunakan bambu. Terhadap tersangka yang 18 ini, itu dipersangkakan pasal 212 KHP, 214, dan atau 218 KHP dengan ancaman pidana maksimal 4 tahun. Untuk yang di Jakarta Barat sudah dipulangkan, kemudian yang di Jakarta Timur sudah selesai diambil keterangan semuanya sudah dipulangkan, kemudian untuk yang di Jakarta Pusat dari 3 orang, itu 2 orang sudah dipulangkan, kemudian yang satu masih dilakukan pendalaman untuk dikembangkan. Terima kasih. Terima kasih. Agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV Independent Terpercaya